Hai Belovers, bertemu lagi dengan saya Chef Martin Praja Pastinya di Youtube Galeri Rasa Channel Dan hari ini saya akan buat sesuatu yang istimewa banget Ini namanya Lontong Cap Gome Gak jauh dari masakan peranakan Kita langsung aja buat ya Let's start cooking V Lovers, kalo V Lovers mau tau Sejarah dari Lontong Cap Gome ini Itu dari mana sih asalnya Karena kalo misalnya kita liat dari budaya Tradisionalnya bangsa Tionghoa Mereka pasti bingung Kok bisa ada sambal ati dan ampla Dengan kentang yang gini Jadi V Lovers, Cap Gome sendiri itu Adalah tradisi yang ada di Indonesia sendiri Karena ini adalah peranakan Tionghoa Dan suku yang ada di Indonesia itu Dari Jawa Karena biasanya 15 hari setelah Hari Raya Imlek Mereka merayakan Cap Gome Dan makanan Lontong Cap Gome ini Menjadi sesuatu yang khas banget disajikan pada saat perayaan Cap Gome Suku Tionghoa dan juga suku Jawa Karena makanannya ada lontong, ada telur pindeng Topping-toppingnya itu ada sambal ati dan ampla Dan disini ada yang spesialnya juga ada Kedelai yang ditumbuk ataupun di blender halus dan disangrai dengan daun jeruk Ini khas sekali kalo misalnya di daerah Jawa Bisa kita bilang juga pake koya Koyanya kan macem-macem banget Nah ini dipakai di lontong Cap Gome juga nih Oke, kita langsung aja buat Yang pertama kita akan buat bumbu halusnya Bumbu halusnya kita akan pake disini kurang lebih 5 cabai merah besar Lalu ada bawang merah juga 7 siung, 4 siung bawang putih Ini nanti kita akan haluskan Dan untuk isiannya yang pastinya harus ada lontong Dan ada sayur labu Ini spesial banget Sayur labu ini pastinya harus ada di setiap lontong Cap Gome Setelah itu toppingnya lagi ada telur pindeng Tadi aku udah bilang Dan juga ada sambal ati ampla dan kentang Dan untuk isiannya nanti ada cabai rawit Ada lengkuas dan ada daun salam Oke Langsung aja kita buat Oke, Vlovers Ini langsung aku blender aja ya Cabai merah besarnya Lalu bawang merah Kemiri Dan juga bawang putih Kita tambahkannya minyak saja Supaya memudahkan untuk menghaluskan bumbunya Bisa juga dengan air Langsung kita haluskan ya Sudah halus bumbunya Tadi aku lupa menyebutkan Untuk bahan terpentingnya juga harus ada santan cair ya Dan ini kita akan langsung tumis bumbunya Dan ini yang saya pakai adalah salah satu panci dari Vicenza Ini adalah panci tapi loyang V5491 Nah, panci ini juga dilapisi dengan keramik coating Yang dibuat dari diamond powder Anti lengket dan mudah untuk dibersihkan Bisa masuk ke dalam oven loh Sebagai loyang Dan bisa digunakan di segala jenis kompor Mulai dari kompor gas Dan juga kompor induksi Terima kasih telah menonton! Pancinya sudah aku panaskan Langsung kita tumis bumbunya Kita tumis sampai bumbunya Benar-benar siap Dan juga matang ya Gunakan api yang besar saja Kita kurangi Kandungan air dari bumbunya Sampai terlihat minyak dari bumbunya Yang berwarna merah Vlovers Ini sekarang bumbunya sudah siap Sudah matang Saya mau nambahin Sayur labunya terlebih dahulu Supaya sayur labunya Matang sempurna Sampai ke dalamnya ya Dan empuk rasanya Satu mie sebentar Nah ini sudah harum Saatnya kita menambahkan Santan cairnya Santan cairnya kurang lebih Ini sekitar Satu liter Lalu kita tambahkan Di sini ada rempah-rempah Khas dari Indonesia Yaitu daun salam Kita sobek-sobek dulu Lalu kita tambahkan lengkuas Dan ini untuk menambahkan Rasa pedasnya Saya tambahkan Cabai rawit utuh Bersama dengan kuah Dari lontong cap gome ini Ini kita masak dulu ya Dengan api yang kecil Karena kita nggak mau Sampai santannya itu pecah Lemaknya pecah Terpisah Jadi ngegumpal Jadi kalau udah masukin santan Apinya kita kecilkan Sekarang saya akan Menambahkan bumbunya Kita tambahkan garam secukupnya Lalu kita tambahkan Gula pasir Jadi rasa dari cap gome ini Gurih, asin Dan menyegarkan Kita tambahkan juga Kaldu Saya pakai kaldu Kaldu ayam ya Kita tambahkan Merica bubuk Kita tunggu sampai mendidih Dan sayur labunya juga matang Setelah mendidih Langsung matikan apinya Velovers Ini sekarang sudah matang Dan sudah ready Kita akan mempersiapkan Isian-isian dari Lontong cap gome ini ya Ini kita biarkan dulu Kita akan menata Apa aja sih isian dari Lontong cap gome ini Kita tambahkan Ini lontongnya Sudah saya potong-potong Saya buat untuk porsi Besar ya Jadi nanti saya akan Coba Dengan porsi personalnya sendiri Lalu kita ambil Untuk Kuahnya Kuah santannya ini Lalu kita ambil Telur pindangnya Ini sudah saya siapkan ya Jadi untuk isiannya Harus ada ini semua Telur pindang Telur pindang Lalu ada Sambal hati dan kentang Tidak lupa juga Kita tambahkan Ini kedelai yang tadi Sudah saya sangrai Dengan daun jeruk Dan kita tambahkan Bawang goreng Dan ini tinggal kita Berikan garnish Sehingga warnanya Makin cantik Dan menggugah selera Nah ini piring cantik Yang saya pakai Ini juga saya ambil Dari toko Vicenza Piring dan mangkok Motif Lily Melambangkan persahabatan Sejati yang selalu ada Saat suka Maupun duka V Lovers Saatnya saya mau mencobain nih Lontong cap gome Buatan saya sendiri Kalau mau tahu Rasanya seperti apa Saya akan kasih tahu ya Saya mau coba kuahnya dulu nih Kua santannya Ini tidak terlalu kental Tapi tetap creamy Hmm Magnus Wow Rasanya gurih Dan aku mau Cobain Labunya Labunya ini Dengan lontongnya Pasti nikmat banget nih Uh Hmm Hmm Uh Ditambah sambal ati Pasti enak banget Hmm Wow Pas banget Lontongnya empu Bertemu dengan Kuah dari cap gomeh Yang gurih Ditambah lagi ada Kedelai yang tadi disangrai Dan juga Ada Sambal atinya ini Melengkapi satu sama lain Ini makanan yang Komplit banget Dan cocok banget Dihidangin bersama keluarga Pada saat cap gomeh Ataupun Pada saat momen-momen Kebahagiaan bersama keluarga Oke VLOVERS Itu dia tadi Resep kita kali ini Lontong cap gomeh Teman-teman semuanya Jangan lupa untuk subscribe Youtube Galeri Rasa Channel Masak Sempurna Dengan Vicenza Saya Martin Praja Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton